Kasih Kesera Desa Sungai Penoban Agus mengatakan, sudah puluhan tahun masyarakat Desa Sungai Penoban mulai dari RT4 hingga RT10 belum dapat menikmati penerangan listrik PLN. Belum masuknya listrik membuat warganya kesulitan mengakses informasi. Kondisi ini juga berimbas pada perekonomian warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Listrik di Desa Sungai Penoban ini, kebetulan 2018 kemarin ada program list des turun di Penoban. Tetapi oleh karena PT yang pemenang tender tersebut memasang tidak sesuai dengan sket gambar di waktu pengajuan saat mau memenangkan tender tersebut. Buktinya Pak, di RT kita masih banyak yang dikelang-kelangi atau bisa dikatakan tidak seluruhnya dipasang untuk JTR. Salah seorang warga Desa Sungai Penoban, Jogi Lingkau mengatakan, Sudah beberapa kali ke PLN Rayon Kuala Tungkal minta agar jaringan listrik masuk ke desa mereka. Bahkan beberapa warga sudah membayar uang muka ke PLN sebesar Rp1.500.000 pada Desember 2018 agar rumahnya segera teraliri listrik. Jika hingga akhir bulan ini belum ada kepastian, maka warga minta uang muka yang sudah di store dikembalikan. Mulai tahun lalu pas lebaran, kata PLN, mereka bilang setiap lebaran pasti dibuat. Makanya kami datang ke kantor PLN membayarkan uangnya. Sudah dibayar ya? Sudah dibayar Rp1.600.000.000. Masuk kantor PLN lain Tungkal? Iya Tungkal. Jadi? Jadi mereka bilang ya secepatnya. Warga berharap pemerintah kabupaten lebih maksimal mengatasi masalah ini, sehingga masyarakat dapat menikmati listrik PLN.